Pemirsa unit penerima zakat UPZ Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu Merauke memberikan bantuan paket sembako kepada pedagang yang berjualan di lantai 2 Pasar Wamanggu Merauke dampak dari minimnya pendapatan akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang masih saja terjadi hingga saat ini sangat berdampak pula bagi pendapatan para pedagang Pasar Wamanggu Merauke Untuk itu unit penerima zakat UPZ Masjid Nurul Wamanggu dalam penyaluran paket sembako selama pandemi COVID-19 pada tahap ketujuh ini dikhususkan kepada pedagang Pasar Wamanggu yang berjualan di lantai 2. Ketua PKM Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu Merauke Ali Syabana kepada wartawan mengatakan pemberian bantuan paket sembako sebagai wujud kepedulian antar sesama umat bersama unit penerima zakat UPZ di mana terdapat dana umat yang telah dikumpulkan pada saat bulan Ramadan tahun lalu sehingga bisa dilaksanakan. Pemberian paket sembako kepada 250 pedagang Pasar Wamanggu dampak dari pandemi COVID-19 yang diakibatkan daya beli masyarakat sangat menurun drastis jika dibandingkan sebelum adanya kasus pandemi sehingga berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat. Selain kepada pedagang pasar, paket sembako juga diberikan kepada kaum duafa dan fakir miskin yang tinggal di sekitar Pasar Wamanggu Merauke yang memang sudah disisikan setiap adanya pembagian paket sembako yang merupakan agenda rutin melalui program dari pengurus kesejahteraan masjid selama pandemi COVID-19 dan menjelang bulan suci Ramadan. Pembagian sembako yang dilakukan oleh unit penerimaan zakat Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu yang mana dalam masa pandemi ini, unit yang ketujuh kalinya ini kami khususkan kepada pedagang yang menempati lantai dua Pasar Wamanggu kita tahu sudah sama pandemi belum terakhir dan daya beli masyarakat ini sangat-sangat minim sekali ini yang membuat kemudian dari unit penerimaan zakat Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu ini merasa bahwa ada dana umat yaitu dari unit penerimaan zakat yang telah dikumpulkan Sementara itu salah satu pedagang Pasar Wamanggu Merauke Mustafa mengatakan sangat berterima kasih kepada pengurus kesejahteraan Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamanggu melalui unit penerimaan zakat UPZ yang telah memberikan paket sembako karena sangat membantu pedagang pasar untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada turunnya pendapatan selama ini Paket sembako karena sudah beberapa bulan di Meji Pasar Wamanggu sangat sepi pembeli sehingga ada rasa peduli kepada pengurus Pasar Wamanggu untuk membagikan kepada masyarakat sembako ini sangat bermanfaat untuk kami dan keluarga pendapatan selama ini adanya COVID-19 sangat minim sekali Dari Kabupaten Merauke, Syaril Mindip, kontributor INUS Jepura melaporkan